Oke, selamat datang kembali di tutorial image processing yang telah kalian ikuti sebelumnya Sekarang seperti yang telah dijanjikan, kita akan membuat sebuah sistem image tracking Tapi yang berbeda saat ini adalah karena image tracking ini membutuhkan memory yang sangat banyak Saya membutuhkan untuk membuat, saya telah membuat sistem image tracking sebelumnya Sehingga kita hanya akan membuka vi yang telah saya buat sebelum tersebut Oke, dapat dilihat di sini, di bawah ini merupakan tools tambahan yang terinstall Miss processing, kemudian sys, ya itulah Nah, sekarang kita akan coba mengecek mengenai bagian block diagram yang saya gunakan Pertama, sebelumnya kalian harus sudah dulu men-install fast dan juga VDM Nah, untuk fast itu sendiri, dia nanti akan muncul vision acquisition software Vision acquisition, ini ExpressVI yang kita gunakan untuk melakukan Melakukan capturing gambar atau akusisi gambar Kemudian image create, seperti biasa sebelumnya kita harus mengambil Membuat image terlebih dahulu agar bisa di-save Nah, untuk lebih detailnya kita dapat membuka context health Nah, kemudian Nah, di sini kenapa kita menggunakan grayscale Karena pada dasarnya image processing itu dibuat Image processing itu berada dalam point grayscale Kenapa? Karena grayscale itu dia menunjukkan intensitasnya Nah, jadi setelah grayscale itu kita akan melihat intensitas-intensitas di sini Sebelumnya, sebelumnya, bukan sebelumnya ya Pada teorinya gitu ya Sistem image processing itu terdiri dari tiga layer yang kita gunakan R, G, dan B Nah, sehingga bagaimana kita mengetahui Berapa jumlah nilai R, berapa jumlah nilai G, berapa jumlah nilai B Nah, kita harus mengambil intensitasnya Tanpa mengetahui intensitasnya, kita tidak dapat melakukan image processing Seperti itu Karena, basically, yang di-extract oleh intensitas adalah Oleh grayscale adalah intensitas warnanya Nah, sehingga Degradasi warna hanya terjadi pada point satu paling ketiga Oke, nah, untuk sekarang Apapun yang terjadi, kita akan coba untuk proses Karena, sekarang adalah video spesial paling baru Yay! Kita tidak akan melakukan editing sama sekali Jadi, keep watching ya Oke Nah, itulah kenapa kita menggunakan intensitas Nah, manual sebelumnya, tadi terjadi error sedikit Nah, seperti yang sebelumnya, kita gunakan untuk akusisi software Kita menggunakan e-macdx Nah, sekarang kita menggunakan Fusion Acquisition CineMotion Fusion Express Kemudian Fusion Acquisition Nah, di sini kita akan coba lihat Fusion Acquisition Poin-poinnya, apa saja yang terdapat dalam Fusion Acquisition ini Nah, di sini kita, pertama kita akan membuat Acquisition Source yang kita inginkan untuk punya apa Nah, karena saya mempunyai 2 kamera, performer adalah webcam yang terinstall di laptop saya sendiri Jadi, kemudian ada outerwebcam dari Logitech HD webcam C525 Nah, sekarang kita akan mengecek Nah, webcam telah berjalan Fungsinya, ini sama dengan emaps Nah, kemudian kalau kita sudah siap Oke, ini merupakan image template yang nanti kita akan save Begitu sebagai template Nah, dan next Lalu di sini kita, yang kita inginkan Sistem image processing seperti apa yang kita gunakan Nah, karena kita menggunakan Di, menggunakan Sistem image tracking Oke, yang digunakan adalah Yang digunakan adalah Yang digunakan adalah Hmm Ini Continuous Contage Acquisition With Inline Processing Nah, dengan Acquired Image Type-nya Most System Image Jadi Image terbaru yang akan dia ambil Lalu dia proses Seperti itu Nah, untuk video mode Di sini dapat kita lihat Option-Option-nya Kemunakan yang paling besar Nah, kita coba test Kita coba test Kita coba test Ya, ternyata bisa Lambang segitiga di sini Bukan berarti Kami anggota dari Illuminati ya Tapi Untuk mempermudah Gimana nanti Kita Membuat Istilahnya itu Ignorance Template Tentlet yang perlu Yang bisa kita ignore Itu nanti di luar Segitiga ini Begitu Next Kemudian Next Karena kita tidak ingin menyimpan sistem Tidak ingin menyimpan gambarnya Kita Next saja di sini Kemudian untuk Control dan Indikator Tentu saja Kita hanya menggunakan Stop Dan Image Out Nah, untuk Optional Indikatornya Image Number dan Frame Rate Itu tidak perlu Karena Frame Rate sendiri Sudah dikentukan Sebelumnya Itu 30 fps Kemudian Image Numbernya Sesuai dengan Image Taken Pada waktu itu juga Lalu Finish Oke Ya 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 Ini memerlukan waktu agak lama Untuk Creating LabCube VI Seperti Ketika kita menggunakan DA Key Nah Kemudian Vision Assistant Untuk 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 setting Vision Assistant itu sendiri Sebelumnya Kita harus Nah Sebelumnya mengetahui dulu Vision Assistant itu apa Vision Assistant merupakan Sama halnya Dengan Duck Assistant Jadi dia fungsinya itu Membuat Express VI Yang nanti fungsinya itu Dapat bermacam-macam Nah Yang akan kita gunakan adalah Pattern Matching Pattern Matching Pattern Matching Nah Sebelumnya Kita harus melakukan Capturing Picture Capturing Image Yang akan Di Yang akan Di Matching Pattern Kan Seperti itu Oh Kita Zoom To fit Ya Nah Seperti ini Kemudian kita Stop Oh ya Sebelumnya kita Harus diketahui terlebih dahulu Stop Ini merupakan Stop Button Kemudian Ini Abort Execution Artinya adalah Ketika kita menekan Stop Button Fungsi berhenti dan tersimpan Sedangkan untuk Abort Fungsi berhenti tapi tidak tersimpan Meskipun Gambar outputnya terlihat Nah Jadi saya sarankan untuk menggunakan System yang continuously Kita akan menggunakan Button Stop Daripada menggunakan Abort Execution Seperti itu Oke Setelah Setelah Sistem telah berhasil Mendapatkan Gambarnya Gambar Black Grayscale Seperti ini Lalu Kita akan Mencoba Membuka Vision Assistant Sebelumnya Ini merupakan Nah Extract Single Color Plain Jadi dia Fungsinya itu Membuat ekstraksi Color Yang Kita gunakan ekstrasinya Intensitasnya Nah Intensitas Seperti ini Intensitasnya Nah Seperti yang sebelumnya Telah dijelaskan Nah Untuk Image Processing Dia menggunakan Intensitas dari Masing-masing warna RGB Seperti itu Kemudian untuk Vision Assistant Kita juga melakukan Setting Vision Assistant Persis Bukan persis Mirip Vision Acquisition Yang Sebelumnya kita lihat Oke Bersi oke, nah sebelumnya saya telah membuat juga Pattern Matching Pattern Matching, Matching, whatever nah jadi disini dapat dilihat proses fungsinya banyak Histogram, Line Profile, Measure, 3D View, Brightness Set Coordinate System, Image Mask, Geometry, Geometry, Image Buffer, Get Image, Image Correction, Overlay Lalu Color, disini ini Color Management Ini Gray Scale-nya, Histogram, Line Sebagainya Lalu ini dia, terakhir yang kita gunakan adalah Matching Vision, Pattern Matching Seperti itu Nah, kemudian Setelah kita Insert, klik dua kali tepatnya Kita juga langsung dapat menyebarkan klik dua kali di sistem yang sudah kita buat Nah, sebelumnya saya sudah menyimpan gambar seperti ini Lalu kita buat New Template Nah, next Kita Select Bagian Template Ini yang kita buat Lebih kecil, lebih baik Nah, untuk Centroid-nya bebas, ada di mana saja Oke Nah, seperti yang saya jelaskan tadi Ada bagian yang dapat kita Ignore I Ignore Nah 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 sepertinya segini cukup kemudian kita next finish yuk kita save 10 minuter kita membuat template gagal kita bisa put oke yes yuk yuk maximizing factor detect kemudian kita select control nah disini dapat lihat pasaji yang bisa dikepularkan kemudian finish kita akan menunggu pembuatan lab ubi yang kita generate tadi oke nah selanjutnya aku dari sini dia akan masuk ke write to cluster karena seperti itu kita ketahui kita data seperti ini itu udah cluster 5 elemen 5 elemen kita lihat disini my position fcnj bla 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 nah yang kita ambil adalah bonding box nya matching pattern yang nah yang ini yang ini nah tipe datanya nah ini bonding box bonding box nah jadi tipe data yang ini untuk memisahkan nya seperti kita ketahui tadi kita telah membuat cluster sehingga kita dapat unbundling cluster tersebut nah kita kita unbundling kemudian kita ambil bonding box nya saja nah disini banyak matches untuk menipukan bonding box bonding box seperti itu kemudian ini area itu cluster kembali kemudian kita ambil bonding box nya lagi nah bonding box nya ada 4 titik karena seperti kita yang akan kita buat adalah bonding box yang berbentuk kotak correct handle sehingga kita membutuhkan 4 titik x0 y0 x2 y2 lalu kita akan buat array dari elemen yang tadi kita buat karena basically sistem ini itu dia membutuhkan apa ya istilahnya aku untuk image itu dia dalam bentuk array atau matrix nah seperti ini array itu cluster kemudian kita bentuk cluster nah image out ini nantinya informasi cluster ini itu dia diambil dari kotak yang terbentuk dari bonding box yang sebelumnya tadi lalu kita lakukan image out nah seperti ini untuk ini dia ada di bagian machine and motion machine utility overlay kemudian disini ada image overlay rectangular oke seperti itu nah untuk build array aku bisa lihat jadi array build array seperti itu dan untuk array cluster 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 array seperti ini dia akan melakukan contracting kemana pun gambarnya diambil nah sampai nilai ignorance ignorancenya itu lebih besar daripada yang kita tentukan tadi kalau terlalu dekat rectangular awalnya kan kita buat rectangular awal tadi nah rectangular awalnya itu seperti ini kalau terlalu kecil dia tidak bisa karena terlalu kesil dari bonding box yang telah ditentukan di awal atau template di awal yang telah terentukan seperti ini nah ini terstop oke mungkin sekian video kali ini untuk untuk upload selanjutnya mungkin minggu depan karena ada kesibukan lain terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati